Secara Satgas Penanganan COVID-19 tidak menampik jika kasus COVID-19 di Indonesia yang yaris menyentuh angka 1 juta kasus membuat masyarakat terkejut. Namun Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan 80 persen pasien COVID-19 di Indonesia kini telah sembuh. Hingga 25 Januari 2021, kasus COVID-19 bertambah 9.994 orang. Total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini hampir menembus 1 juta, tepatnya 999-256 ribu orang. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Reisa Broto Asmoro tak menampik jika angka tersebut membuat masyarakat terkejut. Namun Reisa mengingatkan 80 persen pasien COVID-19 di Indonesia kini telah sembuh. Hari ini total kasus terkonfirmasi dari 2 Maret 2020 sampai dengan 25 Januari 2021 per jam 12 waktu Indonesia Barat adalah sebanyak 999-256. Namun perlu kita ingat bersama bahwa lebih dari 80 persen atau 809-488 ribu orang diantaranya sudah kembali sembuh. Sehat kembali, dapat beraktifitas kembali, bahkan sebagian dari mereka telah bersedia mendonorkan darah sebagai upaya terapi plasma konvalesen. Reisa kembali menegaskan tidak ada kata lain selain melakukan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di mana 3M harus dilakukan dengan ketat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Jakarta Tim Liputan IDX Channel